Lihat harga Meskipun toko A itu jualnya Rp20.000 Toko B jual Rp18.000 Kalian jangan Jangan pelit-pelit atau capai A Rp2.000 itu gak penting gitu Salah menurut saya Ya bagi saya sih secara personal Karena gaji kalian juga dibawah Rp3.000.000 Otomatis kalian harus sangat Memperhitungkan setiap rupiah Yang kalian keluarkan Saya punya seorang murid Dia itu mencatat setiap pengeluarannya Termasuk uang parkir pun dia catat Murid saya ini sekarang usia 19 tahun Dan hebat dia bisa beli mobil Hanya menerapkan ajaran sukses Kapan-kapan murid ini saya undang Di channel SP30 Karena dia mencatat setiap pengeluarannya Jadi kalau kalian gak catat Bahkan uang Rp2.000 itu aja Kalian anggap itu sebagai Gak penting makanya kalian Loss terus uangnya merasa kurang terus Nah disini karena kalian Punya sebuah habit Dibawah sadar kalian dimana Kalian itu Nganggep Oh kalau dicatat semua pengeluarannya Kapan Ya saya hari ini bisa Gak bisa Jadi ini bicara habit Nah kebiasaan ini nanti akan terbawa Ketika income kalian 10 juta per bulan Income kalian nanti 20 juta per bulan Itu akan terbawa Tapi kalau kalian 3 juta Sudah tidak pernah menjabiasakan habit ini Maka ketika kalian 20 juta per bulan pun Tidak pernah akan ada kata Cukup Ya jelas ya Ini tips yang Karena ini it's all about mindset Ini adalah masalah mindset Jadi habit ini harus kalian catat Yang ketiga Bebas dari brand Nah ini penting Jadi jangan membeli brand Tapi belilah fungsi Ya Brand itu gak akan pernah ada habisnya Ya jika kalian ingin hemat Hilangkan brand Karena brand itu kalian suka yang mahal Nah jadi strategi hemat ini akan Gak berguna Ya Oleh sebab itu Saya percaya hari ini Kalau bicara soal brand Kalian hari ini harus punya sebuah Income yang cukup Karena brand itu gak tepat untuk Sebuah income yang Dibawah 3 juta